Nyalakan semua Biar Ibu SS ya Biar Budika santai sejenak Biar Budika santai sejenak Bisa saja Ustazah Rani Ayo nih mana nih Videonya nih dinyalakan dulu Sebelum Ibu mulai Biar cepat selesai Iya tuh Belum masih ada tuh Eh salah salah Kok ada jeda ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dinyalakan videonya Siapa ini namanya ya Rizky Ramadan Zara Muhammad Afif Sena Suara Budika terdengar Terdengar tidak Terdengar ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah sekarang Kalian dinyalakan videonya dulu Sebelum Ibu mulai Dinyalakan dulu Dinyalakan dulu videonya Halo Tidak ada yang respon Warna ini Oh gitu ya Ibu mulai Dinyalakan dulu Semenan Ini sudah bilang dari awal Akseskan videonya Tapi ada jeda Jadi kita ngomong sekarang Oh ya Allah Luar biasa nih Mak Wah ini Tidak ada jeda ya Jadi dia Aku ngomong sekarang Oh internet Iya 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 Sengah diiris-iris Apa saya Ini aku kurang-kurangin Aku tutup dulu Hajar Iya langsung Berarti terlalu berat ya Assalamualaikum Pinter Sebelum Ibu mulai Semua videonya dinyalakan ya Kalau enggak Terang enggak Dimulai Berarti tinggal tidur lagi Dinyalakan videonya dinyalakan ya Pinter Sudah belum Sudah Sudah ya Sudah nyala Sudah dinyalakan ya Ini apa namanya Kita mulai ya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Halo 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 Biar masuk Mulut Halo 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 Sudah terdengar ya Sudah ya Sudah ya Tapi video kalian kok enggak muncul ya Diburika Kenapa ya Kalian sudah menyalakan video Belum Sudah bu 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 Berika percaya dia sama kalian Tapi ini Kenapa ya Kalau enggak muncul Biasanya muncul ya Sudah ini Tunggu deh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar semuanya sehat semuanya ya ada yang terpapar covid tidak kok gak jelas ya suara buri kan jelas gak kok suara kalian gak jelas 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 semuanya sehat ya Alhamdulillah baiklah kita mulai hari ini sejarah hari ini di sebelumnya satunya ini merupakan meet pertama di sebelumnya dua ini ya ya halo halo sek 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 oh ini sek 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 ininya dimatiin dulu aja nah udah halo nah jelas ya ini yang keresek-keresek suara siapa ini ya keresek-keresek ya Rizky 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 di mute ya kalau itu yang kalau mau ngomong baru dinyalakan kalau tidak ngomong di mute aja ya baiklah sekarang hari ini merupakan meet pertama di sebelumnya sebelumnya satu sebelumnya satu ya ibu harapkan liburan kemarin itu sudah cukup untuk rehat kalian sejenak kemudian harus lebih semangat lagi di semester dua ini ya di semester dua ini pola pembelajarannya pola pembelajaran jarak jauh tidak jauh berbeda dengan semester satu kemarin menggunakan whatsapp google classroom dan google meet seperti ini atau zoom ibu harapkan yang kemarin semester satu sudah bagus dipertahankan yang belum bagus yang kemarin masih jarang nengok-nengok gcr ya setiap hari harus ditengok ya munculkan karakter kalian siswa-siswi SMA Taman Harapan yang disiplin bertanggung jawab ya setiap hari sekolahnya tidak di ruang kelas lagi namun gcr ya sebelum ibu mulai ibu lanjutkan ibu ingatkan lagi nanti dicek gcr-nya google classroomnya ya ibu rika sudah share materi dan disitu kalian dibaca betul perintahnya apa ya disitu nanti ada perintah untuk kalian klik-klik bu rika rekapan jadi sekalian seperti belum membaca gitu ya sampai disini bisa dipahami bisa lah bisa alhamdulillah baiklah ini lima belas siswa total siswa ada berapa sebelumnya satu ada enam belas bu berapa enam belas enam belas yang belum hadir nanti siapa oh ini ini alhamdulillah ini hadir nih satu lagi ya berarti ya ini kan 16 sama bu rika berarti kurang satu lagi semoga-moga segera bergabung ya yang satu lagi ya baiklah kita mulai di semester dua ini nanti ada tiga bab yang kita pelajari ya tiga atau empat ya tiga kalau nggak salah ya nah ini kalau di buku kalian ada di bab empat ya judulnya adalah menghitung biaya produksi namun disini PPT burika bab lima nggak apa-apa nanti apa namanya isinya sama sebenarnya ya judulnya produk grafika ya di burika ya tapi nanti kita fokuskan untuk mempelajari cara menghitung biaya produksi ya tujuan pembelajaran hari ini mendeskripsikan pengertian produk grafika kemudian mengidentifikasi berbagai jenis produk grafika menyusun perencanaan usaha produk grafika dan menerapkan usaha produk grafika sederhana sebelum ibu lanjutkan ada yang tahu itu grafika apa ada yang bisa menjawab silahkan halo grafika apa ada yang bisa menyampaikan mengutarakan pendapatnya halo sunesta nisa dava ada yang tahu apa itu grafika halo ada orang nggak disini burika nggak ada yang nyam ada yang tahu tidak belum tahu kalian belum tahu produk grafika halo belum ya ya direspon dong kalau nggak direspon burika kayak serasa di tengah hutan yang ditinggal tidur gitu loh ya jadi tahu nggak tahu direspon ya nggak apa-apa ibu harapkan setelah belajar hari ini kalian sudah mengenali produk grafika itu apa ya oke next slide berikutnya ya nggak ada yang nyala nih videonya dinyalakan ya amatilah gambar berikut itu gambar apa gambar apa ini halo brosur brosur betul sekali riski ramadan like menjawab ya terima kasih riski yang lain respon juga ya ini adalah brosur ini adalah salah satu produk grafika nah berdasarkan gambar tersebut ajukanlah pertanyaan yang berkaitan dengan brosur tersebut pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W 1H masih ingat tidak 5W 1H ada apa saja what ya apa what where what what why ya betul sekali satu lagi hanya how bagaimana how ya setiap kali kita mau mencari peluang atau kita mencari ide kita bisa menjawab dengan 5W 1H contohnya brosur ini kira-kira brosur seperti apa yang mau kita buat kemudian bagaimana cara membuatnya terus kapan kemudian mengapa kita membuat brosur ini gitu ya kita harus menjawab semuanya itu untuk memunculkan ide yang bagus next ini salah satu contoh produk grafika nah sekarang pengertian grafika tadi kan kalian belum tahu ya grafika itu apa sekarang kalian simak berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata grafika berarti ilmu tentang cetak-mencetak ya pada kertas atau logam segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan dengan tujuan untuk disampaikan kepada hal layak nah disini segala sesuatu yang dicetak ya salah satunya brosur masih banyak lagi ya ada sepanduk, ada reklama, ada pamplet, ada buletin, majalah, buku banyak ya yang dicetak-cetak nah ini adalah salah satu produk grafika produk grafika ini sangat menarik dibahas karena peluang bisnisnya itu sangat besar ya kita tahu hampir semua perusahaan hampir semua instansi dia menggunakan produk grafika ini untuk mensosialisasikan produknya ke masyarakat untuk mensosialisasikan jasanya ke masyarakat betul tidak seperti sekolahan misalnya dia mempromosikan sekolahannya dengan menggunakan produk grafika ini ada yang menggunakan brosur ada yang menggunakan spanduk gitu ya nah ini tujuannya apa? agar dikenali oleh hal layak tentu saja hal layak yang dimaksud ini adalah calon konsumen ya atau masyarakat kalau pemerintah biasanya instansi pemerintah tujuannya bukan untuk mencari konsumen meraihkan untuk sosialisasi kepada masyarakat umum gitu ya sampai di sini semudah-mudahan kalian bisa tergambarkan apa sih itu produk grafika ya berikutnya produk grafika yang digunakan oleh masyarakat produk grafika produk grafika yang digunakan oleh masyarakat secara umum ya hampir semua masyarakat menggunakan ini ada KTP, ada SIM, ada STNK, ada akte kelahiran surat berharga lainnya ya banyak sekali ya ada buku, majalah secara garis besar grafika adalah suatu upaya atau cara untuk mengungkapkan pesan gagasan pikiran dan informasi melalui suatu media yang ingin dicetak dan disajikan secara hal layak namun demi kan kalau di masa-masa seperti ini ya masa-masa pandemi ini produk grafika memiliki saingan berat nih ya saingan berat yaitu digital betul tidak sekarang kan hampir semuanya digital ya undangan digital ya benar tidak buku online gitu kan ya nah ini ini apa namanya tantangan tersendiri untuk produk grafika secara offline jadi dia memiliki apa namanya tantangan tapi itu bukan saingannya justru kalau kita melihat betul itu justru peluang artinya apa kita bisa mempromosikan kita membuat browser membuat desain oh saya bisa ini apa namanya mendesain digital kita dibayar jasanya ibu yakin kalian itu sudah canggih-canggih nih ya di digital ya untuk tapi kalau yang grafika ini kembali lagi ke cetak jadi kalau yang digital itu masih ini ya lingkupnya desain jadi langkah awal grafika desain gitu ya ini banyak apa banyak ini ini alili kalian ya disini ya kayak Avicenna ini kan jago nih ya bikin grafika ya grafika desain grafika ya Avicenna ya mana suaranya Avicenna ya luar biasa yang lain apa ngedit-ngedit video dengan aplikasi-aplikasi anak-anak sekarang itu kan canggih-canggih itu ya bapak ibu guru kasaingan sama kalian ya untuk ngedit-ngedit video baiklah kita kenali produk-produk grafika yang ada di sekitar kita yang pertama ada buku ya buku tidak usah ibu jelaskan lagi ini jelas-jelas kalian sudah mengenal buku bahwa buku itu adalah produk cetak ya kemudian ada kalender kalender ada apa lagi nih ada bulletin tahu nggak bulletin bulletin ini biasanya seperti koran namun dia hanya satu lembar ya biasanya ya bulletin ini ya bulletin ini kemudian ada majalah nah ini semuanya dicetak prosesnya ya nah ini namanya produk grafika ini peluang usahanya betul-betul sini ya majalah bu sekarang koran kan nggak diminati bu semuanya berita online ya nanti kita cari produk grafika yang apa namanya yang sampai saat ini masih diminati gitu ya kartu nama ini kan masih diminati ya sepanduk ya sepanduk ya sepanduk ini kita lihat di pinggir-pinggir meskipun digital bagus tapi spanduk bandar ini masih terus berjalan betul tidak ada di pinggir-pinggir jalan itu untuk promosi untuk sosialisasi gitu ya nah undangan ya undangan macam-macam di samping undangan digital undangan cetak masih menjanjikan ini ya kalian nanti kalau apa namanya memiliki usaha undangan sasaran kalian kira-kira siapa tuh kalau undangan dia yang mau punya hajatan ya kan masyarakat secara umum ya kemudian brosur nah brosur begini ini dicetak diperbanyak nah sekarang kita membahas tentang proses produksi grafika ya yang pertama ada para cetak nah sebelum dicetak biasanya diapain dulu nih grafika nih alhamdulillah selengkap ya yang bergabung lengkap ya alhamdulillah ya sebelum dicetak biasanya diapakan dulu nih produk grafika yang harus kita lakukan sebagai pengusaha grafika desain rahma betul sekali pinter rahma makasih jadi yang harus kita lakukan adalah mendesain dulu bagaimana yang harus kita cetak di desain betul-betul dulu diteliti ya apakah gambarnya betul apakah kalimatnya betul kemudian tanggalnya misalnya ada tanggalnya ya informasinya apakah sudah tertuang semua disitu jadi sebelum dicetak kita perhatikan desainnya dulu ya sebagai master cetaknya kemudian setelah itu dipilih bahannya nah mau dicetak di kertas apa di kain apa di kertas yang tipe apa gitu ya yang kan ada yang kertas yang banyak tipe ya nah setelah di desain baru diproses cetak nah produk grafika diproses cetak nah untuk masing-masing produk grafika ini memiliki ciri khas mesin sendiri-sendiri ya jadi untuk mesin sepanduk berbeda dengan mesin koran berbeda dengan mesin ini ya apa namanya laminating gitu ya jadi apa namanya disesuaikan disesuaikan dengan produk grafikannya misalnya yang kita olah tadi apa namanya kartu nama atau KTP itu berbeda proses cetaknya dengan proses produksinya dengan brosur tadi TP sama itu perlu dilaminating kalau brosur kan tidak perlu dilaminating ya jadi ini apa namanya peralatan-peralatannya peralatan-peralatan cetaknya nah ada pasca cetak finishing finishing ini ada yang pemotongan nomorator, korporasi, jilid, laminating nah ini kembali lagi sesuai dengan produknya seperti brosur tidak perlu dijilid namun kalau buku perlu dijilid ya ini finishingnya nah ini adalah usaha grafika sekarang apa sih yang harus kita lakukan untuk membuka usaha grafika itu yang pertama perencanaan nah perencanaannya ini apa perencanaan itu kalau apa pepatan bilang ada adalah 50% keberhasilan ya jadi kita itu kalau perencanaannya bagus insya Allah kita sudah apa namanya meraih 50% keberhasilan bahkan 90% ya katanya ya baru nanti pelaksanaannya itu 10% nah perencanaannya ini kita tentukan kita peralatan yang kita beli itu apa saja jadi direncanakan ya betul-betul ya sumber dayanya nanti kita dapatkan dari mana kalau dalam usaha itu kan rata-rata ada empat ya empat faktor yang harus disiapkan ya ada sumber daya alam atau bahannya bahannya nanti kita dapatkan dari mana misalnya tintanya, kertasnya, kainnya kita dapatkan dari mana kita harus punya link nih ya belanjanya di mana kemudian tenaga kerjanya ini memiliki kompeten yang bagus ya tenaga kerjanya harus yang memiliki keahlian kemudian apa namanya modal ya kemudian ada keahlian skill, ilmunya jadi kalau kita memiliki usaha grafika ya setidaknya meskipun kita tidak harus menguasai betul ya cukup apa namanya tenaga kerja kita yang menguasai betul ya teknisinya tapi kita harus setidaknya tahu ini alat ini kaca kerjanya ini harus di apa namanya dikelolahnya direservisnya sekian sekali gitu ya itu skill ilmunya nah berikutnya kita ke produksi produk grafika nah produksi produk grafika ini kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan nah produksi jasa dan produksi barang jadi grafika ini sekali lagi bisa kita memproduksi barang atau jasanya saja kan ya misalnya tadi adalah jasa kita apa namanya mendesain saja gitu itu jasa ya berarti ya produksi jasa nah biaya produksi produk grafika nah ini contoh saja ya untuk masing-masing produk berbeda-beda nanti ya tadi cara perhitungannya sama ya untuk menghitung biaya produksi unsurnya ada empat yang pertama biaya bahan bakunya kemudian biaya peralatan produksinya yang tadi mesin-mesin ya kemudian ada gaji tenaga kerja sama biaya operasional ya biaya operasional ini ya selama memproduksi itu membutuhkan biaya apa saja gitu ya misalnya iklan misalnya apa gitu ya transportasi gitu gitu ya ini adalah biaya operasional biaya pengangkutan gitu ya nah ini kalau bahan baku ini ya sesuai dengan produk grafikannya berikutnya pemasaran produk grafiknya ya produk pemasaran produk grafiknya ini dilakukan memasarkan sebuah produk nah ini kalau produk grafiknya ini memasarkannya ya apa namanya diiklankan jasanya diiklankan jasanya bukan produknya ya jadi secara langsung yang diiklankan itu kami adalah jasa percetakan gitu ya kemudian nanti customer-nya adalah dia yang apa namanya menentukan produk apa yang akan kita produksi gitu ya nah kira-kira itu adalah materi tentang produk grafiknya kira-kira ibu harapkan kalian memiliki apa namanya ketertarikan nih karena produk grafiknya ini seperti tidak ada matinya ya dia itu hampir semua instansi ini membutuhkan ini membutuhkan jasa dari percetakan ini kita tahu kita tahu di apa namanya di sekitar kalian saja ya di sekitar kalian itu di lingkungan kalian di samping kalian ada buku ada kertas ada macam-macam ya ada brosur nah itu adalah semuanya hasil dari produk grafiknya sampai di sini ada yang ditanyakan silakan ibu minta dinyalakan videonya ya dinyalakan videonya dulu sudah bu sudah sudah bu sudah 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 bu udah bu udah udah tapi gak kelihatan jengkatannya udah tapi gak kelihatan pasti nyalnya burika mungkin sinyal burika yang bagus ada yang pakai laptop ada yang pakai laptop gak tidak bu yang pakai laptop sudah marah ya sudah marah ibu iya tapi yang laptopnya terlihat videonya siapa saya minta tolong di SS nanti dikirim ke WA Burika ya coba sekarang posisi duduknya dipaskan kalian dipaskan posisi duduknya videonya dinyalakan tolong di SS dia siapa yang SS nih yang videonya nyala yang bisa semua video siapa nih halo oh ini Rizky keluar nih nah ini baru keluar nih Alhamdulillah pakai baju pulang muka ya Rizky Avizena Zahra nah ini baru keluar nih kayaknya iya dari tadi cuma di laptop Burika gak ini ya maaf maklum ya laptop bagus begini ya ada ada mana snippingnya ya oh ini snippingnya ada dua kayak enggak enggak tahu gak apa-apa ini ntar ya sekalian posisinya ditahan dulu disitu ya ibu SS dulu ya oke mohon maaf tidak semuanya terlihat karena ininya ntar 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 Burika habis ini ibu liatin semua ada ibu PPT-nya ibu hapus dulu ntar ini coba Burika ininya ntar ya sebentar ya posisinya tetap ya nah ini posisinya tetap ya pintar ini yang belum menyala nih Rika Nurainin nih nah saya Rika sendiri ini ya butuh waktu lama ini siapa nih yang belum lift Lutfi Nisa Martin Kevin Dimas belum nyala saya oh lupus udah tadi ibu udah nanti ya 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 di apa yang punya laptop di SS ini Alhamdulillah terlihat tapi mohon maaf tidak bisa semua ini biar bisa semua gimana ya ntar sabar-sabar tahan-tahan posisi biar bisa semua bagaimana jam jam biar bisa semua biar bisa terlihat semua jiro lupa mau oh oh mau aku screenshot biar terlihat semua gimana ya ini ya obatata letak kali ya ini padahal udah bersusun semua loh ya ini apa otomatis oh ini coba dibanyakin nanti sorotan ini sorotan sorotan kayaknya cuma satu orang gak jelas ini udah semua ya ini ya oh ini udah semua nih ya ya sabar ya posisinya ya ini berapa orang jiro lupa oh iya udah semua udah semua nih ya udah udah semua 16 17 sama aku iya ini martin aria riski fotonya dinyalakan pinter malik zara damara revana udah dinyalakan udah dinyalakan ya udah dinyalakan cuma berikan videonya ya 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 satu kali lagi kita foto satu kali lagi cuma yang pakai laptop yang videonya kelihatan semua siapa halo ada yang pakai laptop videonya kelihatan semua halo Martin 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 salam dari Ibu Mauli salam kangen katanya Martin Martin salam kangen ke Martin salam kangen ke Martin ya diko salam kangen ke Martin salam sayang dari kalau Ibu Rani Martin bu Mauli ada ada ini Martin ya Allah ini ini bintang tamu kita practicing Martin videonya dinyalakan pinter ya bu lo tutup Martin ini nih Martin tahan posisi ya dilihatan posisi ya ntar ada burani ayat-ayat cinta yang videonya bisa terlihat semua handphonenya siapa ya laptopnya siapa ya halo halo kok bau gosong bau gosong bau gosong alhamdulillah terima kasih untuk hari ini insyaallah sudah cukup ya ada pertanyaan ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau dinainkan nah ini kayak kalian yang apa namanya punya kemampuan untuk mengedit-edit ya mendesain-desain itu udah memiliki modal tersendiri tuh ya untuk usaha grafika ini ya grafika ini udah luar biasa nih baiklah kira-kira itu yang ibu sampaikan terima kasih yang sudah bergabung tetap semangat ini yang sudah bergabung ini berarti memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab nih ya alhamdulillah sebelumnya satu ini semuanya sudah bergabung nih alhamdulillah eh satu lagi ini ibu SS dulu lagi ini mumpung kelihatan semua nih ya ini sinyalnya ya mohon maaf sinyalnya hari Sabtu baiklah kira-kira itu yang ibu sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan ibu tutup dulu terima kasih yang sudah bergabung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materinya sudah ibu kirim di google classroom ibu ingatkan lagi google classroomnya ditengok di klik serahkan ya oke siap iya terima kasih silahkan terima kasih abisena, dava, martin nisa, dimas, kevin, jiko, rahmat, suhista, refah semuanya ya zahra ya selamat menikmati